Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa sampai di Tanah Suci ini Bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi Bisa mengucapkan salam langsung di depan makam Nabi Nimat besar itu kita usyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Supaya majlis kita ini tidak terhitung sebagai majlis antanajifah Majlis bangkai, majlis bosuk, majlis berbau Maka kita berselawat kepada Nabi di kota Nabi, di tempat hijrahnya Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Ada saudari kita namanya Ibu Nur Hayati Beliau tidak sempat melaksanakan umrah Tapi sudah dicatat malaikat Sementara kita yang mungkin akan melaksanakan Boleh jadi tidak dicatat karena tidak ikhlas Sebab itu berapa banyak orang yang disebut Nabi Ada orang-orang yang niatnya lebih baik daripada amalnya Apa maksudnya niat lebih baik daripada amal? Ada orang berniat Sudah sampai Tapi ada orang beramal justru tidak sampai Karena ada riak di dalamnya Ada rasa takabur di dalamnya Ada rasa syirik di dalamnya Maka untuk saudari kita, keluarganya Kita doakan supaya sabar menerima ujian ini Dan kita kirimkan dari kota Al-Madinah Untuk Ibu Nur Hayati Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanirrohim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Malikya middin Iyakana abudu Iyakana sain Inna suratul mustaqim Suratul ladinan Amta'alaikum Walil maduga'alaikum Waladhalin Amin Ambulkan silap salah dosa kami Dan dosa saudara-saudara kami Yang sudah mendahulik kami dengan iman Ya Allah Rabbana atina bidunniya masana Wafil alaqirati asana Wafil alaqirati asana Wafil alaqirati asana Wa sallallahu alaqirati asana Wa maulana Muhammad wa ala'ali Wa sahbihi wa sallam Walhamdulillah Wa rabbil ala'ali Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin hazirat Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kabar semuanya sehat? Macam-macam yang dilihat Melihat ke kanan Seperti ada ratu-ratu Raja-raja yang sedang duduk Melihat ke kiri Seperti ada Pakir miskin Ini hanya Zohirnya saja Ini hanya Tampilannya saja Siapa yang paling mulia Di antara kita Inna akramakum Indallah Yang paling mulia Bukan duduk di kursi Yang paling mulia Bukan yang paling tinggi Yang paling mulia Adalah yang paling Takut kepada Allah Kedatangan kita kemari Adalah Ingin menjadi orang Paling tak Takut apa? Takut mencabut bulu hidung Nanti besok Besok setelah kita Zuhur berkata Di bir'ali La baikallah Guma umrah Itu kita adalah orang Yang paling takut Takut Motong kuku Takut bicara aib Takut 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 Selama ini Takut melakukan yang haram Tapi besok Setelah kita Salat zuhur Kita akan ke bir'ali Kita bukan takut Melakukan yang haram Tapi takut melakukan yang Yang halal Takut kita lakukan Maka ibadah umrah adalah Menjadi orang yang takut Makanya kita nanti Semua pulang Menjadi hamba-hamba Allah Yang paling takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Mata kuliah yang saya ajar Hadis Selalu saya jelaskan Ke mahasiswa Adik-adik mahasiswa sekalian Nabi itu di masjid Nabawi Solatnya Tiang masjid Nabawi itu Batang kurma Saya sudah menjelaskan Cerita itu Ngajar 2008 Sampai sekarang 2019 11 tahun Nabi itu solat Masjidnya batang kurma Lantainya pasir Atapnya daun kurma Tapi baru melaksanakannya Hari ini Bersama bapak dan ibu Dan inilah merasakan Solat Tiangnya batang kurma Jadi jangan Jadi jangan nanti pikir Gimana kemarin Umroh dengan Saksoman Kayak solat di kebun sawit aja Tiang masjid Nabawi Batang kurma Lantainya pasir Kita masih syukur Pakai karpet Hadis tentang Nabi solat Lalu kemudian Meng Mengusap Keningnya Yang basah Waktu itu Malam hujan Hadis tentang Malam Laylatul Qadar Menunjukkan bahwa Masjid Nabawi itu Lantainya pasir Atapnya adalah Daun-daun kurma Yang dianyam Bindingnya adalah Labin Labin adalah Tanah liat Yang dicusun-susun Bisa bertahan Tidak copot Tidak tanggal Karena memang jarang Turun hujan Artinya hari ini Kita sedang betul-betul Merasakan Suasana Rasa Padahal peristiwa itu Sudah terjadi Seribu Empat ratus Empat puluh Satu Tahun Yang lalu Ketika ibu Membaca ayat Al-Quran Kenapa saya katakan Ibu Karena ayat ini Bercerita tentang Ibu Auzubillah Ibn Assyaitan Irrojim Wahai Maryam Bersandarlah Engkau ke batang kurma Goncangkan batang kurma itu Dengan pundakmu Maka akan gugur Buah kurma dari atas Maryam yang terusir Sedang hamil tua Dituluh mereka berzina Dengan si Yosef Tukang kayu Maka lalu kemudian Dibuang dia jauh Karena sudah dianggap Mencoreng nama baik Hai Maryam Akhirnya dia Faja'ahal makhadu Pergi ke tempat yang jauh Makanan kosia Tempat yang jauh Dari Palestina Lalu kemudian Dia bersandar Ke batang pohon kurma Apa kata Allah Wahuzi ilaiki Bijiz'in nakhlati Bersandar engkau Ke batang pohon kurma Goncangkan batang kurma itu Dengan pundakmu Tusakit alaiki Rutaban jania Akan gugur Buah kurma dari atas Kalau ada Ibu Yang hamil sekarang Tolong bersandar Ke batang kurma Goncangkan batang kurma ini Dengan pundak Kira-kira gugur Tak buah kurma dari atas Andai sedang berbuah Yang sedang mengkal Sedang tua Jangankan Ibu Kami yang laki-laki Yang gagah perkasa ini Sepuluh orang Menggoncang Belum tentu dia jatuh Saya selama ini Di Indonesia hanya Bercerita Bercerama tentang itu Tapi hanya Membayangkan Hari ini Siapa yang mau Goncang-goncang lah Artinya True story Kisah nyata Kita alami sekarang Oh begitu Ternyata Solat di Masjid Nabawi 1441 tahun yang lalu Oh ternyata Begitu 2000 tahun yang lalu Yang dirasakan Oleh Mariam Ketika bersandar Ke batang pohon kurma Jatuhlah buah kurma Makanan pertama Yang dimakan Oleh Mariam Setelah melahirkan Adalah kurma Mantasab bahas Siapa yang pada waktu paginya Makan Saba'ata maratin Tujuh butir kurma Ajwah Ajwah Siapa yang pada waktu Subuh pagi Makan Tujuh butir kurma Maka dia akan Dipelihara Minas sum Dari racun Wasihir Dari racun Dan sihir Siapa yang Makan kurma Pagi di awal Harinya Tapi kurmanya Kurma ajwah Hadisnya Sohi Bukhari Sohi Muslim Maka di hari itu Akan dipelihara Dari dua Yang pertama Sum Racun Yang kedua Sihir Daripada sihir Santet Ibu Besok pagi Bapak besok pagi Jangan sarapan Di hotel Makan Tujuh Kurma ajwah Kalau ada Dukun-dukun Santet Asrul Disantet Kalau tak percaya Hadis Nabi S.A.W Apa kata Ulama tentang Hadis itu Hadis Sohi Sepakat ulama Tentang Kesohiannya Sohi Bukhari Sohi Muslim Dan yang paling membahagiakan kita adalah Ternyata Doa itu Barakah Doa Nabi S.A.W Lalu kemudian pula Anak yang baru lahir Dibawalah kepada Nabi S.A.W Yang membawa Anak itu Namanya Asma Anaknya baru saja lahir Lalu Nabi Kunyahkan kurma Lalu kemudian Kurma yang sudah hancur itu Disuapkan Nabi Kemulut bayi Yang baru lahir itu Itu Dari Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awam Anak pertama yang lahir Ketika hijrah Ke kota Al-Madinah Lahir dihadapkan kepada Nabi Nabi kunyahkan kurma Proses Memasukkan kurma Kemulut bayi itu Disebut dengan Tahnih Karena bayi yang baru lahir itu Kedinginan Menggigil dia Tempat yang paling nyaman Adalah rahim Perut ibu Tempat paling nyaman Musim dingin Dia tidak sejuk Tidak kedinginan Tidak beku Musim panas Dia tidak kepanasan Maka tempat yang paling nyaman Rahim Setelah turun ke dunia ini Maka dia kedinginan Menggigil Ada bayi sampai Biru bibirnya kedinginan Bagaimana menghanak Menghangatkan badannya Tak mungkin Dikasih minum bandrek Maka menghangatkannya Itu dah dikunyahkan kurma Kurma amat sangat bagus Untuk tekanan darah tinggi Kurma amat sangat bagus Untuk Kata Nabi SAW Siapa yang di rumahnya Ada buah kurma Maka dia tidak akan lapar Siapa yang di rumahnya Ada buah kurma Dia tidak akan lapar Makanya zaman Nabi Membayar zakat fitrah Itu empat Diwajibkan membayar Zakat fitrah Satu so Satu so Empat mut Satu mut Ada takaran zaman Nabi Sekarang lebih kurang Tiga kilo Pertama Kurma Yang kedua Zabib Zabib artinya Anggur kecil Sebesar ujung kelingking Yang dikeringkan Kita menyebutnya Kismis Yang ketiga Atid Atid artinya Susu kambing Yang dijemur kering Kita menyebutnya mentega Yang keempat Adalah gandum Gandum Mentega Kismis Kurma Tidak ada beras Jadi kalau ada orang mengatakan Kalau tidak ada di zaman Nabi Berarti bin'ah Maka makan nasi itu bin'ah Karena Nabi tak ada Mana tunjukkan hadis Nabi Makan nasi Nasi datang Belakangan Orang-orang Arab ini Baru tahu makan nasi Belakangan Nasi Beras pun diimpor Dari Thailand Dari Indonesia Baru dah datang kemari Sebelumnya mereka hanya makan gandum Makan kurma Makan zabib Makan kismis Makan mentega Pagi-pagi makan kurma Makan gandum Tak ada makan nasi Tapi sekarang Orang nasi Dan anehnya pula Sekarang Kita pula berhenti makan nasi Banyak saya ketemu jamaah Bapak gak makan nasi Karbu Tak makan nasi Sudah berhenti makan nasi Pak Ustaz Kenapa? Dokter melarang Karena dalam nasi Ada Manis Diabetes Artinya apa? Bahwa Apa yang dilaksanakan Nabi S.A.W. Itu kalau ada orang mengatakan Itu kan dia melakukan itu Pak Ustaz Memang kebiasaan sehari-hari Ada kebiasaan sehari-hari Tapi juga ada Wahyu dari Allah S.W.T Wama yantiku anil hawa Nabi tidak berbicara mengikut hawa nafsunya In huwa illa wahyun yuha Melainkan wahyu dari Allah S.W.T Ini tentang lokasi kita Tentang apa yang kita alami sekarang Kita masuk point yang kedua Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah ini Umur Nabi kira-kira berapa Bapak Ibu waktu itu? Kita hitung sama-sama Nabi dapat wahyu umur 40 Nabi berdakwah tentang Akidah-akidah Akidah Tauhid Jangan sirik Jangan sembah beralah Selama di Makkah Selama 13 tahun 40 tambah 13 Sama dengan 53 tahun Nabi mengawali hidup Ulai dari nol lagi Di kota ini Berumur 53 tahun Artinya apa? Jangan pernah takut Untuk hijrah Memulai hidup yang baru Yang sebelumnya minum khamar Yang sebelumnya berjudi Yang sebelumnya berzina Yang sebelumnya melakukan Perbuatan maksiat Saya sebetulnya mau hijrah nih Pak Ustaz Tapi saya udah terlanjur tua Terus gimana? Yaudah lah terlanjur Langsung neraka aja lah Nabi memulai karir baru Berumur 53 tahun Jadi jangan pernah takut Yang sudah berada di posisi Zona aman Saya nih Pak Ustaz Sebenarnya mau hijrah Tapi takut miskin Susah Nanti kalau saya pensiun Anak saya makan apa Nanti kalau saya berhenti Dari bank kompensional ini Gimana? Terus gimana? Ya saya tetap aja kerja yang haram ini Yang penting banyak-banyak sodako Kan jadi halal Tinggal kan? Nabi mengajarkan Umur 53 tahun Jangan pernah berada Di zona aman Berada di zona aman Takut dengan permasalahan Dunia ini tempat masalah Takut mengalami masalah Jangan hidup Takut hidup Carilah tempat yang tak ada masalah Dunia ini tempatnya masalah Oleh sebab itu Poin yang kedua adalah Nabi hijrah umur 53 tahun Nabi mengawali hidup Karir Di 53 tahun Perang badar Tahun kedua Kalau begitu Nabi Waktu jadi panglima perang itu Umur berapa? 53 Tambah 2 55 tahun Nabi menjadi panglima perang 55 tahun Naik onta dari Madinah Ke badar 150 km Tunjukkan saya orang Indonesia Yang umur 55 tahun Kita suruh naik kuda 150 km Baru naik Sesak nafas Stres Depresi Gul Oleh sebab itu Apa maknanya? Nabi SAW Pada usia 55 Justru puncak karirnya Ada pun umat Nabi sekarang Umur 55 Sedang membawa map Bapak mau kemana? Pensiun dini Memerus pensiun Oleh sebab itu Maka poin yang kedua adalah Jangan pernah takut Untuk membuat Suatu pilihan Dalam hidup Itu yang diajarkan Nabi SAW Jadi kita ke Madinah ini Bukan hanya Masalah solat berjamaah Masalah zikir Banyak-banyak salawat Itu memang sudah Suatu kelaziman Tapi ada hikmah-hikmah Yang ingin kita petik dari itu semua Belajar dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Yang ketiga Apa pelajaran yang ketiga Yang kita ambil Ini Madinah ini dulu Dihuni oleh dua suku yang besar Satu namanya suku Aus Satu namanya suku Khazraj Suku apa namanya? Aus Bukan haus Bukan huas Nama sukunya Aus Yang satu lagi Khazraj Aus dengan Khazraj Ini hobinya perang Nama Aus Hobi perang Nama Khazraj Hobi perang Salah sedikit masalah Batas korma Perang Masalah pernikahan Antara suku Perang Pokoknya hobinya perang Datang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan agama yang dia bawa Salam Perdamaian Didamaikan antara Aus Dan Khazraj Diabadikan kisah itu Dalam Al-Quran Ingatlah ni'mat Allah kepada kamu Ketika dulu kamu berperang Sebelum Nabi datang Sebelum kamu Islam Lalu kemudian ditautkan Dipersatukan hati kamu Hebatnya kota Madinah Baru disebut Aus Datang air Mohon maaf Ustaz sayang Tak ada sindir Warakallah Takbir Takbir Beliau ini adalah Ustaz kebanggaan kita Berasal dari Duri Bukan baru Allah panjangkan Umur beliau Allah berikan kesehatan Itu baru sebotol Bagaimana kalau dua botol Bahwa Nabi Mempersaudarakan Begitu juga dengan Perjalanan kita ini Mengikut Ada yang datang dari Maka namanya Muhajirin Yang menunggu disini Namanya Ansar Dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar Sesama orang Madinah ini Juga kelahi Yang satu Aus Yang satu Khazraz Dipersaudarakan lagi Antara Aus dan Khazraz Ternyata di Madinah ini Juga tidak semuanya Islam Ada suku Bani Nadir Ada Bani Quraiza Ada Bani Qaynuqa Ada Qaybar Dipersaudarakan antara yang Islam Dengan yang tak Islam Yang non-Muslim Yang kafir Yang Yahudi Dipersaudarakan disini Maka perjalanan kita ini Akhir semesta Masya Allah Tabarakallah Ada yang datang dari Kendari Mana yang datang dari Kendari Masya Allah Kenapa dari segi Sebegitu Sedemikian Banyak Kenapa dari Kendari Yang Ustaz ingat Karena itu yang paling banyak Minta foto tadi Masya Allah Tabarakallah Datang dari Pekanbaru Datang dari Jakarta Semuanya berkumpul Dan kita semuanya Bersatu dalam La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Persaudaraan inilah yang sekarang Sudah hilang Luar biasa Yang pertama Bercerita tentang lokasi Tentang korma Tentang batang korma Tentang buah korma Tentang kondisi Tentang situasi Tentang lantai Yang Solat di atas Berpasir Yang kedua Tentang bagaimana Kita menyikapi Apa yang kedua tadi Lupa pula sih Bahwa Jangan Pernah Berada Di zona aman Walaupun Sudah 53 tahun Terus 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 Yang ketiga Bahwa kita ini Mustilah bersaudara Bersaudara Karena harta Akan hilang Lenyap Binasa Tapi kalau bersaudara Karena Allah Meninggal saudari kita Ibu Nur Hayati Walaupun kita Tidak sempat berkenalan Melihat wajahnya Tapi karena bersaudara Karena Allah Kita semua yang Hadir disini Lebih 500 orang Mengirimkan Al-Fatihah Terang-benderanglah Makam kuburnya InsyaAllah Sebaliknya Kenal baik pun kita Sama Berkawan Tapi kalau sudah Karena materi Karena kepentingan Uang Berapa banyak Orang yang lama Berteman Bersaudara Putus Hanya karena uang Betul Yang bilang betul Berarti Putus karena uang Kita semua bersaudara Karena La ilaha Illallah Mu'ammadun Rasulullah Kalimat Tuhakin Alaiha Nahya Dengan itu Kita hidup Dengan itu Kita mati Dengan itu Kita nanti Akan dibangkitkan Di padang Mahsyar Menghadap Allah Yang ketiga Yang keempat Selama ini Kita solat Atahyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatulillah Assalamualaik Assalamualaika Yang solatnya Di Jakarta Assalamualaika Selamat untuk K K disitu Engkau Engkau disitu Siapa Assalamualaika Kalau ibu solat Assalamualaika Itu maksudnya Bukan Assalamualaika Mas Kau yang jadi Imamku Di depan Bapak solat Di masjid Assalamualaika Itu bukan Untuk imam Di depan Assalamualaika Maksudnya Selamat untukmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Dari Sulawesi Assalamualaika Yang dari Kalimantan Assalamualaika Yang dari Sumatera Assalamualaika Yang dari Jawa Assalamualaika Yang dari Papua Assalamualaika Semua mengucapkan Assalamualaika Tapi jarak dia Kita negeri yang paling ujung Sebelum Korea Jepang Kita di timur Terbit matahari Di tempat kita Empat jam Baru sampai disini Terbit matahari Di tempat kita Empat jam Baru sampai disini Pak Kita sekarang Sudah pukul 5.15 Sementara Saudara kita Di Indonesia Matahari Sudah tenggelam Disana Disini masih lagi Menunggu kita Selesai Apa maknanya Bahwa jarak kita Nun Di tempat yang Paling jauh Di atas kita Benua Asia Di bawah kita Benua Australia Di atas kita Benua Asia Di bawah kita Benua Australia Lalu di antara Antara Namanya antara Pulau-pulau Nusa Pulau-pulau Yang berada Di antara Benua Asia Dengan benua Australia Pulau-pulau Itu disebut dengan Nusa Berada di antara Maka disebut dengan Nusa Nusantara Nana tahu Nanti ibu ditanya Mama Mama Kita katanya Nusantara ya Iya Arti Nusantara itu apa Jangan tanya-tanya Dari dulu sudah begitu Nusa Pulau Antara Berada di antara Antara Benua Asia Dengan benua Australia Kita inilah Pulau-pulau kecil Berapa jumlah kita 13.000 Sebagian menyebutkan 17.000 Bertengkar antara Dua pakar Yang satu mengatakan Pulau-pulau di Nusantara Ini 13.000 Yang satu mengatakan 17.000 Setelah mereka ketemu Dialog Baru akhirnya damai Namun kenapa Mengatakan 13 Rupanya yang 13 ini Ngitungnya Pas lagi pasang Yang 17 Selas lagi surut Rupanya Di tempat kita Kalau lagi surut Itu ada pulau-pulau baru Setelah yang dihitung 117 17.000 Yang satu mengatakan 13.000 Artinya apa Kita dipersaudarakan Prokrarifikasi Jangan ada konflik Pertikaian Dipersaudarakan Dan sampai kemari Pula kita Yang menyatukan kita itu Dia itulah yang sedang Kita datangi kemari Kita ucapkan salam Langsung di depan dia Tapi bagi yang pertama Atau yang belum manasik Atau yang belajar Yakinkan betul Memang betul-betul Pas di depan makam Nabi Karena anda juga Baru pertama kali Ziharah Badan masih capek Diajak sama mutawib Jam malam Langsung assalamualaikum Jadi saya tahu Sampai Makam Nabi di sana Apakah kalau salah Dia tidak sampai salamnya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kehidupan Nabi Tak sama dengan kehidupan kita Maka Nabi s.a.w. itu hidup Nabi s.a.w. menjawab salam kita Nabi s.a.w. mendengar doa kita Nabi s.a.w. mengabulkan permohonan Permintaan Dengan menyebut nama dia Sampai permohonan itu Kepada Allah s.w. Tidak diterima orang Tidak diterima sahadatnya Kalau tidak menyebut nama dia Diri tak diterima tak diterima tak diterima tak diterima mesti nama dia disebut kalau tidak disebut nama dia tak diterima Allah SWT katakan ya Muhammad kalau kau memang betul cinta kepada Allah ikuti aku ikuti Muhammad SAW kalau tidak mengikuti jalan aku maka tidak diterima Allah siapa yang mengikut jalan bukan yang dibawa oleh Muhammad SAW walaupun dia baik walaupun dia santun walaupun dia sopan tak diterima Allah di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi hari ini kita sedang berada di kota dia hari ini kita sedang berada di tempat dia saat kita menghadap ke arah Qiblat sebelah kanan ada mimbar dia di samping mimbar dia adalah mihrab tempat dia jadi imam di sebelah kiri ada rumah dia ma'bainabaiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku rawdatul min rial del jannah satu di antara taman-taman surga 22 meter panjangnya 24 pula ke belakang yang mau masuk ke dalamnya 100 bis makanya jam 1 malam tegak berdiri setengah jam masuk zona 2 setengah jam berikutnya masuk zona 1 setengah jam berikutnya barulah masuk ke tempat itu berdiri kok kami gak pernah ketemu ustaz berdiri disitu saya tutup aja karena kalau saya buka ada dua yang pertama banyak orang minta foto yang kedua kalau sempat saya buka dipoto orang nanti di sharenya tengok tuh ustaz yang katanya terkenal tuh ngantri juga tapi ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jam 1 kita berdiri jam 2 baru kita bisa masuk ke dalam tak lama berdoa itu pun langsung diusir polisi haji 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 oleh sebab itu maka ini kesempatan yang paling utama maka manfaatkan dan malam ini adalah malam yang terakhir datang nanti datang nanti boleh jadi duit kita banyak tapi badan kita sakit boleh jadi badan kita sehat duit sudah mulai berkurang boleh jadi badan sehat duit ada tapi waktu tak ada nyawa sudah melayang malaikat maut sudah datang tak bisa kita katakan malaikat maut tunggu aku umrah sekali lagi tak bisa oleh sebab itu maka kesempatan kita anggap malam ini adalah malam terakhir mengucapkan salam kepada Nabi kita anggap solat subuh kita malam ini adalah malam tahajud bersama Rasulullah s.a.w. nanti masuk ke dalam masjid solat tahiyat al masjid habis itu solat sunat utuh habis itu solat sunat taubat karena dosa kita banyak habis itu solat sunat hajat apa hajat-hajatnya setelah itu solat sunat tahajud 8 rekaat tambah lagi bagus habis itu solat sunat witir habis itu duduk berzikir istighfar seribu kali habis itu solat seribu kali habis itu tasbih subhanallah bihabdi subhanallah azim seribu kali ini selama disini sudah berapa banyak beli tasbih ada yang beli tasbih seratus semuanya untuk orang untuk syanu untuk syanu lalu untuk bapak mana ini satu itu pun digantungkan di kaca spion mana yang untuk kita yang kita bawa pulang oleh sebab itu dipakailah tasbih ini pakai tasbih ini yang ujungnya ada sepuluh satu kali putar seratus sepuluh seratus kali sepuluh seribu selesai seribu tasbih tahmid seribu selesai seribu tahmid takbir seribu habis takbir seribu selawat seribu habis selawat seribu baca yang lain-lain amal-amalan-amalan menunggu azan subuh buat kumandang karena banyak orang yang masuk ke masjid Nabawi ini tidak tahu dia mau buat apa sampai kita dalam masjid tahid al-masjid habis itu duduk nunduk meleleh air liut banyak orang sudah sampai di masjid Nabawi dia tidak tahu mau buat apa sampai di masjid solat tahid al-masjid habis itu mulai menawak kata kanan kiri boleh keluar hape foto depan foto belakang tak tahu lagi lama-lama dia foto apa ustaz sohmat itu dia update status juga ya betul tapi yang saya update itu adalah pelajaran-pelajaran dakwah-dakwah isi-isi apa yang bisa kita buat tadi pagi saya tulis tadi pagi saya tulis antara dinding rumahku itu kan kubur Nabi Pak Ustaz kenapa Nabi mengatakan rumah karena Nabi berpesan Nabi-Nabi itu kalau meninggal dikuburkan di tempat dia meninggal kalau aku meninggal nanti kuburkan di tempat aku meninggal maka jenazah Nabi tidak dibawa keluar kamar di tempat Nabi meninggal itu digali lalu dikuburlah Nabi di kamarnya Aisyah radiyallahu anha dulu itu kamar Nabi bersama Aisyah ketika Nabi meninggal maka Aisyah bergeser dikasih dinding menjadi tempat makam Nabi Muhammad SAW inilah hadis Nabi yang tak boleh Bapak amalkan ya nanti Bapak berpesan sama istrinya sama anaknya nanti kalau Bapak meninggal makamkan di tempat tidur ini khususnya hanya untuk Nabi SAW yang terakhir yang kelima karena sekarang sudah jam setengah enam jam enam matahari tenggelam sholat maghrib yang kelima yang terakhir kalau kamu sudah mau mati sakit terbaring di ruang ICU sudah mau mati di tanganmu ada fasilah fasilah itu apa Pak Ustaz ini fasilah ini fasilah anak korma bibit korma ini fasilah mohon maaf kalau ada ibu namanya fasilah bibit korma kalau kamu sudah mau mati sudah sakit-sakitan di tanganmu ada bibit korma tuh fasilah bibit korma tanamkanlah bibit korma bapak bapak kalau sudah mau meninggal di tangan bapak ada bibit korma tanam Pak ibu kalau sudah mau meninggal di tangan ibu ada bibit korma tanam Bu untuk siapa yang akan bernaung di bawah daunnya yang rindang bukan ibu kalau dia manis buahnya jatuh yang memakan manisnya bukan Bapak tapi kita tetap disuruh menanam bukan untuk kita tapi untuk generasi setelah kita tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucu tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucu kira-kira tanaman apa itu yang tanaman yang kalau ditanam oleh kakeknya bisa dimakan oleh cucunya korma umurnya seratus tahun durian Pak Ustad belum tentu bisa karena banyaklah tempat saya diundang jamaah banyak buahnya tapi tak bisa dimakan saya disiapkan jamaah durian-durian mereka tak bisa makan kenapa? kolesterol akhirnya saya yang makan saya yang menghabiskan tapi korma siapapun penyakitnya tetap dia bisa makan umurnya panjang korma umurnya seratus tahun makanlah tanaman yang ditanam oleh kakekmu tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucu artinya kita berpikir untuk dimasakkan datang tablik akbar kita hari ini umrah kita tahun ini akan didengar ceramahnya gambarnya akan dilihat oleh cucu-cucu ibu akan datang membawa anak dan istrinya ke tanah suci anak cucu bapak akan datang kemari berziarah dan mereka akan mendoakan bapak mendoakan ibu tapi mereka juga tetap mendoakan Abdul Sobat apa sih apa sih untungnya jadi ustaz pergi sana pergi sini umrah kaya tidak terkenal sikit apa sebetulnya obsesi orientasi jadi ustaz itu apa satu saja supaya mati kita dimakan cacing tanah tapi orang tetap mendoakan kita saya yakin dan percaya ibu bapak anak bapak anak ibu cucu ibu cucu bapak semuanya tetap mendoakan kubur Abdul Sobat Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu datang doa dari Sulawesi datang doa dari Kalimantan datang doa dari Papua datang doa dari mana-mana dari semua negeri mudah-mudahan dengan doa itulah yang akan menerangi dan melapangkan kubur kita insyaAllah amin ya rabbal alamin ala hazihin niat untuk niat yang baik ini al-fatiha a'udzubillah minasyaitan rujim bismillah al-rahamanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahamanirrahim malik yawmin dini iya kena'abud wa iya kena'sta'inuh dinas suratul mustaqim suratul lazina an'amta alayhim walil ma'adubi alayhim walad dhalin amin Allahumma inna nas'aluka bihaqi muhammad sallallahu alim wa'asalam kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan nabi muhammad dengan kemuliaan masjid nabawi dengan kemuliaan tanah suci madinah al-munawarah kami mohon kepada engkau antufarij kurubana lepaskan kami dari segala masalah hidup dan mati kami ya Allah wa'antubarik lana fi arzatina berikan berkah pada rezeki yang konektifkan pada kami ya Allah jadikan anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah min upazil quran mereka akan menjadi para penghapal quran min al-mujahidina bisa bilik bi'amwalihim wa'amfusihim mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah berikan kami rezeki yang berkas supaya kami bisa berhaji dan berumrah kebaitullah selamatkan negeri kami keluarga kami dari malapetaka bercana riba zina narkoba perbuatan keji dan mongkar berikan kami istiqamah dalam agama yang benar dalam jalan yang lurus ya Allah engkau yang membolak-balikkan hati sabit tulubana kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu ala taatib dalam ketaatan kepadamu ya Allah kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan kepada kami ya Allah kalau masih tertanam dalam tanah keluarkan untuk kami ya Allah kalau masih jauh dekatkan pada kami ya Allah kalau masih sulit maka mudahkan bagi kami ya Allah berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami ya Allah sebagaimana petang ini petang saat doa dikabulkan petang di tanah suci yang dimuliakan petang di kota Nabi Muhammad s.a.w. maka kau satukan pula kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad s.a.w. jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena engkau pada saat panas terik di panang mahsyar tak ada tempat bernaung jadikan kami orang yang termasuk dapat naungan karena berkasih sayang karena engkau ya Allah semua yang hadir di majlis ini ampunkan silap salah dosanya ya Allah terima kasih segala perhatian bapak ibu mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan wa faqan Allah bima wihibu wa ya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh